Pemirsa setelah mendapat gelar pahlawan nasional yang disematkan kepada Ratu Kalinyamat, Ketua MPR RI Lestari Murdiat berharap kepada tokoh seniman yang ada di Pantura untuk memperbaiki naskah cerita dalam kesedihan ketoprak. Karena di dalam naskah tersebut diceritakan bahwa Ratu Kalinyamat melakukan topo wudo. Hal tersebut diungkapkan oleh Lestari Murdiat, selesai mengikuti ziarah makam Ratu Kalinyamat di Kompleks Makam Mantingan, Jepara, Jawa Tengah. Lestari berharap kepada para seniman setelah Ratu Kalinyamat mendapat gelar pahlawan nasional, naskah ketoprak yang biasa tampil di wilayah Pantura Timur yang menceritakan bahwa Ratu Kalinyamat melakukan topo wudo atau bertapa tanpa busana itu tidak benar. Namun selama ini stigma itu sudah melekat di ingatan masyarakat Pantura Timur dan itu sering menjadi salah satu lakon yang paling dinanti masyarakat di saat ada kesenian ketoprak. Lestari selanjutnya akan bekerja sama dengan tokoh budayawan nasional Sujiwotejo untuk merubah pandangan masyarakat terkait cerita tokoh Ratu Kalinyamat dalam pentas ketoprak. Tidak sejarah khusus melakukan kampanye atau sosialisasi kepada kalangan budayawan untuk membersihkan nama budayawan. Tatangan kita selanjutnya adalah bagaimana kita bisa secara khusus naskah-naskah atau naskah-naskah ketoprak yang tidak sesuai dan ini perlu bantuan dari para seniman dan budayawan di luar Jepara bisa kemudian kita minta untuk dihentikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!